Menyantap bakso dengan wadah buah kelapa? Hmm, seperti apa ya rasanya? Anak sahabat saliha belum bisa membaca Al-Quran. Yuk, coba belajar dari mainan ini. Untuk sahabat saliha yang ingin mulai berbisnis, kita ikuti cara berbisnis ala Rasulullah SAW yuk. Semua akan terangkum di saliha hari ini. Sahabat saliha, siapa yang tidak mengenal buah kelapa? Di daerah tropis seperti di Indonesia, kita pasti sering menjumpai pohon dan buah kelapa. Berbeda dengan di daerah yang beriklim subtropis atau beriklim dingin, mungkin banyak masyarakat yang belum familiar dengan kelapa. Kelapa adalah anggota dari keluarga Areca Ciae, yang merupakan spesies dalam genus kokos. Pohon kelapa adalah sejenis pohon palem dengan satu batang lurus yang banyak memiliki kegunaan dan fungsi penting sejak jaman prasejarah. Ini adalah salah satu jenis pohon yang hampir dalam setiap bagiannya memiliki manfaat, termasuk buah, kayu, akar, dan daunnya. Di banyak tempat seperti di India Selatan, pohon kelapa banyak dibudidayakan baik di perumahan maupun di perkebunan. Dan seiring berjalannya waktu, pohon kelapa dikenal juga sebagai pohon kehidupan, karena pohon ini dapat menghasilkan berbagai macam produk yang berasal dari bagian-bagiannya, seperti untuk membangun rumah, dekorasi, bahkan obat-obatan. Dimulai dari akar. Akar pohon kelapa bisa kita manfaatkan sebagai bahan pewarna, atau bisa juga dijadikan sebagai obat, seperti obat untuk sakit kulit ataupun diare. Kemudian untuk batang pohon, bagian kayunya bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan juga furniture rumah tangga. Kemudian bagian serabut dan tempurung bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembakaran. Sementara untuk daunnya, di daerah pedesaan biasanya daun kelapa sering digunakan sebagai atap rumah yang dapat meredam panas. Dan pastinya daun kelapa juga bisa digunakan sebagai bahan pembuatan bungkus ketupat. Lalu, tahukah sahabat saliha apa manfaat dari air dan daging buah kelapa? Air kelapa muda yang masih hijau berguna untuk mengobati beberapa penyakit lho, seperti panas dalam, demam berdarah, kencing batu, cacar, dan penyakit kulit. Lalu, untuk daging buah kelapa yang muda biasanya dijadikan minuman seperti es kelapa muda. Sedangkan buah kelapa yang sudah tua bisa diolah menjadi minyak kelapa atau santan. Masya Allah, ternyata manfaat tubuhan kelapa itu banyak sekali ya sahabat saliha. Tapi tunggu dulu sahabat saliha, saliha masih punya satu lagi manfaat unik dari buah kelapa lho. Hmm, kira-kira apa ya? Ini dia, bakso kelapa. Buat sahabat saliha yang ingin mencicipi bakso sambil memakan kelapa muda, mungkin rumah makan Darwati Marina bisa jadi referensi. Keunikan penyajian bakso dalam batu kelapa, mampu menjadikan rumah makan yang terletak di daerah alam sutra ini terkenal, dan menarik banyak pengunjung. Bahkan saat hari libur, pembeli yang datang bisa mencapai 200 orang loh sahabat saliha. Rumah makan yang sudah berdiri sejak tahun 2016 ini menyediakan beberapa menu bakso seperti bakso sapi kelapa muda, bakso ikan kelapa muda, bakso kue tiaw kelapa muda, hingga bakso udon kelapa muda yang semuanya bisa disantap dalam wadah batu kelapa. Awal idenya kita tuh melihat peluang, soalnya kan kita lihat biasa bakso-bakso biasa kan gak ada kayak konsep yang spesifik, makanya kita bikin yang spesifik dimana kita korongkulasi dengan kelapa dan bakso. Mangkuk yang biasanya digunakan sebagai wadah bakso digantikan dengan buah kelapa lengkap dengan daging kelapanya. Dalam satu porsi bakso kelapa, di dalamnya berisi mie, bihun, pangsit, sawi, tetelan daging sapi, dan yang pastinya bakso. Harganya pun tidak terlalu mahal loh. Dengan membayar 38 ribu rupiah saja, sahabat saliha sudah bisa menikmati satu porsi bakso kelapa ini. Tapi untuk sahabat saliha yang masih ragu untuk mencoba bakso kelapa ini, jangan khawatir, karena rumah makan ini juga menyediakan bakso biasa yang disajikan dalam wadah mangkuk dengan harga 28 ribu rupiah. Selain itu, masih ada lagi satu hal yang unik dari bakso kelapa ini, yaitu kuahnya. Di bakso-nya kita itu bikin sendiri, dan kedua ini kita punya beda sendiri, karena kuahnya tersendiri itu dari air kelapa murni. Jadi kita tidak pakai campuran MSG sama sekali. Jadi gurinya itu gurih air kelapa. Kelezatan bakso dalam batok kelapa ini didapat dari semua bahan-bahan yang diracik dengan bumbu rempah tradisional. Bakso dan mie-nya dibuat sendiri dengan kualitas yang terjaga, sehingga rasanya pas, enak, dan bumbu kuah bakso-nya yang terasa. Valenvio juga selalu menjaga kualitas kelapanya. Semua kelapa yang disajikan di rumah makannya berasal dari daerah Sukabumi, karena menurut dia, kelapa yang berasal dari sana mempunyai rasa yang berbeda dengan kelapa daerah lainnya. Buat sahabat Saliha yang udah gak sabar mau mencobanya, sahabat Saliha bisa datang ke rumah makan ini di hari apapun, kecuali di hari Kamis ya, dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Gimana sahabat Saliha? Hmm, pasti sahabat Saliha sudah gak sabar kan mau menyantap kuliner unik ini? Yuk ajak keluarga dan teman kamu untuk datang ke rumah makan Darwati Marina Weekend ini. Tadi kita sudah bahas inovasi kuliner yang bisa sahabat Saliha coba. Setelah ini ada inovasi lainnya. Ada Hafiz dan Hafiza Talking Doll. Seperti apa? Sesaat lagi ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.